Militer Amerika Serikat melancarkan serangan udara yang menghantam sebuah fasilitas rudal kelompok Houthi di Yaman. Hal ini dilaporkan oleh media AS pada selasa 16 Januari 2024 mengutip seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya. Menurut laporan berita tersebut, militer AS menggunakan rudal Tomahawk dalam melancarkan serangannya. Serangan udara itu menyasar ke fasilitas tempat Houthi menyimpan rudal jelajah antikapal yang digunakan dalam serangannya terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Eden. Secara keseluruhan, empat rudal antikapal milik Houthi terkena imbas serangan udara AS tersebut. Serangan ini adalah buntut dari serangan skala besar yang dilancarkan AS dan Inggris pada Kamis 11 Januari 2024. Selain itu, kejadian ini juga merupakan salah satu misi AS untuk melemahkan Houthi dalam serangan yang ditujukan ke kapal sipil dan militer di Laut Merah. Sementara itu pada selasa 16 Januari 2024, Houthi mengatakan bahwa pasukannya telah menyerang kapal barang Zografia di Laut Merah. Pasalnya, kapal tersebut bersikeras menuju pelabuhan Israel kendati sudah diperingatkan oleh kelompok Houthi. Karena itu, Houthi tetap melancarkan serangan terhadap kapal barang yang berbendera Malta milik Yunani tersebut. Sebab sebelumnya, Houthi bertekad akan terus menyerang kapal-kapal di Laut Merah yang berhubungan dengan Israel. Houthi juga bersikeras tak akan menghentikan operasi militernya di Laut Merah sampai Israel mau menghentikan perangnya melawan Hamas. Oleh karena itu, serangan Houthi dianggap mengganggu perdagangan global yang melintasi Laut Merah. Terima kasih telah menonton!